Intro Diplomasi Jokowi, Prabowo dan Habibi, dialog kita lanjutkan masih bersama Refi Harun, Tanto Yahya dan juga Jay Kristiadi. Mas Chris ini kalau kita bicara soal apa yang terjadi ini, ini kan Anda juga mempercayai bahwa sebetulnya ada tekanan bagi Jokowi untuk mengambil keputusan kan? Makanya dia mencari dukungan segala macam. Nah, paling pahitnya kira-kira kalau Jokowi tidak mengambil keputusan sesuai dari pihak-pihak tertentu yang menekan dia? Artinya begini, dia tidak ambil keputusan sesuai dengan lingkaran dalam yang menekan dia. Apa kira-kira yang paling maksimal yang mungkin bisa terjadi menurut Anda? Sebelum untuk memitigasi skenario terburuk itu menurut saya, Pak Jokowi juga melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh yang mungkin ada di Koalisi Indonesia Hebat bahwa... Yang mungkin masih bisa legowo ya? Yang masih bisa legowo dan juga mengatakan, Pak Bisa sekalian, ternyata setelah saya timbang-timbang, benar-benar bahwa ini adalah langkah yang sangat fatal kalau saya harus melantik seseorang yang sudah menjadi tersangka. Itu urusan peraduga perselah itu karena itu urusan hukum, urusan pasal-pasal. Tapi bahwa kepercayaan publik harus saya jaga. Saya harus merawat juga harapan masyarakat yang sudah percaya kepada saya. Oleh karena itu mohon pengertian Bapak-Ibu sekalian supaya kemudian saya yang sudah diberikan kehormatan untuk dicawarkan menjadi Presiden. Dan menjadi Presiden saya akan melaksanakan amanat itu sesuai dengan janji saya. Hanya tunduk kepada konstitusi dan tunduk kepada rakyat sesuai dengan apa-apa harapan Bapak kepada saya. Bahwa Bapak mendukung saya tanpa adanya imbaran apa-apa dan merasa ikhlas untuk mendukung saya tanpa ada kompensasi apa saja. Dan saya pun... Itu juga sekaligus mengingatkan mereka sebetulnya. Bahwa dulu kan mereka berteriak keras-keras sekali bahwa kita ikhlas tidak akan kita membuat tagian itu portofolio menteri dan sebagainya. Diingatkan sekalian, mudah-mudahan ada roh yang datang sehingga betul-betul bisa membuka mereka untuk bisa lebih sadar bahwa mereka itu sebetulnya mendapatkan kekuasaan dari kita-kita rakyat ini. Untuk diberikan kepada para elit agar mereka mengurus nasib kita. Kalau kita, kalau Mas Kris berharap mudah-mudahan ada roh yang membuat mereka sadar, kalau mereka tidak sadar bagaimana? Ya itu tentu rakyat akan mengatakan, loh ternyata kamu akan balas nanti 2019 kamu bisa pendapatannya jumlah suaramu minus nanti kalau begitu. Kalau rakyat masih ingat, kalau rakyat masih ingat. Rakyat akan ingat, jangan-jangan apa-jangan apa itu. Kita sekarang ini memang kita sudah banyak pengalaman, ternyata kita harus belajar lupa. Karena berhubungan dengan kekuasaan, itu bagaimana sebetulnya kita juga melawan lupa kita sendiri. Melawan orang berkuasa, itu sama sulitnya melawan lupa. Tapi kita harus belajar bahwa kita tidak boleh lupa agar kemudian juga menjadi pelajaran yang penting bagi kita semua. Menurut saya begitu. Bang Refli, ini kalau kita bicara, bolehlah kita berandai-andai. Komjen Paul Budi Genawan tidak dilantik. Apakah dalam proses berikutnya ini, ini prosesnya harus diulang kembali, memberikan, mengusulkan nama ke DPR lagi, harus mengalami proses-proses itu lagi? Atau bagaimana menurut Anda? Iya, kan ada dua proses ya. Proses di eksekutif, di lingkungan kepresidenan sendiri, dan proses di DPR. Kalau di lingkungan eksekutif, itu sebenarnya sampai saat ini, sampai hari ini, kita itu belum menjalankan pasal 11 ayat 7. Apa itu? Yaitu bahwa tata cara pengajuan, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri selanjutnya itu diatur dengan Kepres. Dulu Kepres namanya, karena undang-undangnya belum mengatakan Perpres. Nah, Perpres mengenai tata cara itu belum ada sampai sekarang. Yang ada kompolnas terlibat, meminta nama dari Mahabes Polri, dan lain sebagainya, rupanya itu kebiasaan saja. Kebiasaan yang dipraktikan di era SBE, dan lain sebagainya. Nah, karena itu kemudian, kalau sekarang misalnya Presiden Jokowi mau mengambil satu nama, sesungguhnya dia bisa mengambil pick up siapapun, ya kan? Jadi, nama apapun, ya, dan bahkan sebenarnya kan bintang dua juga bisa, ya. Tetapi kan bagaimanapun kan undang-undang mengatakan memperhatikan regenerasi dan lain sebagainya, sehingga carilah yang terbaik dari sembilan nama itu. Ya, kalau misalnya kombinan Budi Gunawan kemudian dikatakan tidak jadi, tinggal delapan nama yang pernah disebut kompolnas misalnya. Nah, nama itu memang harus diajukan lagi ke DPR untuk persetujuan. Apakah kemudian DPR bisa menolak? Secara hukum bisa saja. Ya, makanya kemudian kan saya kira Presiden bekerja dengan skenario politik, ya. Karena itulah kemudian, kalau misalnya perubahan politik itu agak cukup signifikan, bisa saja kemudian apa yang diajukan Presiden akan disetujui. Paling tidak yang menyetujui KMP, yang menolak KIH. Kebalik dunia ini. Tapi kalau yang menyetujui KMP tidak masalah, karena di parlemen mereka jumlahnya lebih besar. Ya, makanya saya bilang dunia jadi terbalik. Kalau kemudian tidak disetujui, makanya status quo. Artinya Wakapuri tetap melaksanakan tugas Kapuri. Sampai kapan? Ya tidak tahu. Dan itu tidak menjadi masalah, artinya PLT ini tidak menjadi masalah kalau itu? Ini kan menjadi masalah karena ada statement Komisi 3 yang tidak mau melakukan rapat kerja dengan Wakapuri, ya kan. Sehingga kan kalau misalnya nanti kita bicara anggaran kepolisian dan lain sebagainya, kalau mereka tidak mau membahas itu misalnya, kan agak susah juga kemudian. Nah, karena itulah kemudian saya kira DPR juga dituntut sikap besarnya, sikap kenegarawannya untuk menyelesaikan juga soal ini. Nah, kalau misalnya tadi Mas Tontowi sudah mengasih klu, apapun yang diputuskan Presiden akan didukung KMP, maka sesungguhnya kan permainan sudah selesai, karena KMP mayoritas di DPR. Itu saja yang tinggal dilempar oleh Jokowi sambil dia melakukan konsolidasi, ya. Mungkin merehabilitasi hubungan yang agak panas sedikit dan lain sebagainya. Walaupun doa KMP berangkali, ya sekalian aja panas ya, sekalian ditunjukkan. Seperti itu mungkin Mas Tontowi, enggak. Intensi kami sederhana sebenarnya ya, jadi karut-marut ini harus segera diselesaikan. Jadi kalau Presiden memang persisten ingin mengangkat atau melantik Pak Budi Gunawan sebagai Kapolri, ya monggo. Namun jika tidak, karena beliau mendengar banyak masukan, khususnya masukan dari rakyat, ya segeralah ajukan calon lain untuk segera dilakukan tahapan atau proses berikutnya. Ini usulan dari rakyat, jangan-jangan Pak Prabowo juga mengusulkan juga nama lain? Saya rasa tidak, kita tidak dalam posisi untuk mengajukan satu nama. Maksud kami itu adalah bahwa ya, Presiden sekali lagi harus mengambil satu keputusan. Kalau bukan Pak Budi Gunawan, lantas siapa? Dan itu harus dilakukan segera? Harus dilakukan segera. Jika tidak, ini tidak kondusif. Kejadian sekarang ini, itu implikasinya macam-macam. Melebar kemana-mana, bukan hanya persoalan hukum, tapi persoalan investasi, ya, persoalan kepastian di berbagai bidang. Dan persoalan kesejahteraan masyarakat yang tertunda-tunda. Maksudnya? Maksudnya, apa kebijakannya kalau kemudian ribut-ribut seperti ini? Kumpul, karena bikin kebijakan apa yang urgen untuk segera kita mengatasi banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ini. Bahkan rencana Pak Jokowi untuk melakukan kunjungan sempat tertunda karena harus melakukan pertemuan-pertemuan. Maksudnya itu. Mas Kris, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Mas Tantowi, terima kasih banyak. Bang Rehli, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.